Hai semua berikut ini cara transfer dari bank BRI ke bank mandiri menggunakan aplikasi BRIMO ya Oke langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya Nah pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai ya Nah disini kalian masuk ke aplikasi BRIMO Kemudian kalian silahkan login terlebih dahulu Nah jadi disini teman-teman pastikan sudah menyediakan nomor rekening bank mandiri tujuan ya Lalu selanjutnya kalian klik di bagian transfer Kemudian klik di bagian tambah penerima baru Kemudian disini pilih bank tujuan Pilih bank mandiri Kemudian silahkan masukkan nomor rekeningnya disini Nah disini tadi saya sudah salin jadi tinggal tempelkan aja Lalu kita klik lanjutkan Nah disini teman-teman bisa pilih di bagian metode transfer ya Oh ya sebelum kalian melanjutkan kalian pastikan nama dan nomor rekeningnya benar ya Kemudian pilih ini metode transfer Nah karena kita beda bank jadi dikenakan biaya transfer ya teman-teman ya Nah agar lebih murah teman-teman bisa pilih yang ini transfer BIPAS Jangan pilih yang transfer online ya Kalau transfer online kena biaya admin 6.500 Kalau BIPAS hanya 2.500 Jadi kita pilih yang BIPAS aja Nah kemudian masukkan nominal yang ingin kalian transfer Nah disini saya contohkan 400.000 rupiah Nah di bawah ini ada tulis catatan Nah ini bersifat opsional Artinya teman-teman bisa mengisinya ataupun di kosongan aja juga tidak masalah Kemudian teman-teman bisa klik lanjutkan Nah disini sumber dana ini kalau kalian pakai 2 rekening di aplikasi BRIMO ini Kalian bisa pilih ganti rekening lainnya Nah jadi disini langsung aja karena saya hanya pakai 1 nomor rekening Lalu kita klik lanjutkan Lalu disini teman-teman silahkan klik konfirmasi Masukkan pin aplikasi BRIMO kalian Nah disini kita sudah berhasil melakukan transfer Dari rekening bank BRI ke bank mandiri ya Nah jadi teman-teman bisa screenshot untuk bukti transfernya Ataupun kalian klik di bagian bagikan bukti transaksi ini Nah yang ini Bagikan bukti transaksi nanti kalian akan diarahkan share melalui sosial media Seperti whatsapp ataupun yang lainnya Oke itu saja teman-teman semoga informasi ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya